Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res, res. Download file and mobile di handphone kamu. Puluhan siswi SMK Magna Ul Ulum, Kejamatan Sukowono ini, melakukan kunjungan belajar ke kantor Jember 1 TV yang merupakan salah satu stasiun TV lokal terbesar di Kabupaten Jumbar. Studi tour ini bertujuan untuk mendapatkan tambahan keilmuan yang lebih nyata tentang media masa, khususnya televisi yang terus melakukan transformasi multiplatform termasuk siaran berbasis media sosial demi terus menyajikan informasi yang edukatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Menurut Wakil Kepala Sekolah SMK Magna Ul Ulum, Ustadz Hutsi, pihaknya memang terus berupaya meningkatkan kapasitas keilmuan para murid agar memberikan pengalaman singkat tentang industri media masa. Tapi kalau kita dapat konten gitu ya di media sosial itu kan konten juga. Nampaknya akan memberikan wawasan yang lebih kepada anak-anak, di mana anak-anak kan selama ini hanya secara teori. Di kelas, di sekolah, sedangkan untuk memahami secara real bagaimana proses pengambilan gambar dan sebagainya, itu kan kita bawa ke sini. Pesertanya untuk yang ini 35, untuk yang putra itu ada 21. Ini merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan PKL, di mana untuk praktek kerja lapangan kami ada dua konsep. Yang laki-laki itu diinsaksi selama satu bulan. Untuk yang putri, kita PKL-nya di sekolah sendiri, tapi kita mendatangkan dari pihak instruktur dari dunia. Nah untuk di akhir kegiatan tersebut, kita akan kunjungan ke insaksi-insaksi terkait, salah satunya di sini. Selain diberikan pemahaman tentang perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0, para murid juga diberikan pengetahuan tentang dasar-dasar jurnalistik, termasuk news value, kode etik jurnalistik, P3SPS, kepresenteran, hingga teknik pengambilan gambar dan teknik editing. Teknik editing, kemudian teknik pengambilan gambar, teknik pembuatan naskah atau news value, fungsi media, dan lain sebagainya itu secara teknis. Di sini juga mendapatkan sedikit materi, mereka juga mendapatkan gambaran tentang praktek, bagaimana kemudian media masa itu bekerja, fungsinya seperti apa, manfaatnya, dan lain sebagainya itu. Nah, selain itu, selain media masa yang televisi, radio, dan lain sebagainya, yang kita tadi singgung, juga media kita kan sudah multi-platform, tidak hanya media berbasis TV Kapil saja, tapi juga berbasis Youtube dan media sosial, sudah mulai ada transformasi atau peralihan dari teknologi yang bersifat jadul, menjadi teknologi yang bersifat seperti internet dan lain sebagainya itu. Maka ke depan itu menjadi potensi, sekaligus menjadi tantangan bagi para generasi penurus itu, termasuk lagi kita, untuk memperkuat industri media. Mereka juga diajak berkeliling kantor meninjau tempat produksi tayangan news dan entertainment, baik ruang studio, ruang redaksi, ruang meeting, ruang editor, hingga ruang MCR dan head-end. Dari Jumber, tim Liputan Jumber, 1TV melaporkan. Sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res, res, Download File & Mobile di handphone kamu.